Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman Apa kabar semuanya Semoga teman teman selalu diberikan kesehatan Dan juga diberikan risiko yang melimpah Di video kali ini saya akan melanjutkan Tentang hasil panen dari kolam yang ini ya teman teman Nah ini saya sudah buatkan ini rekapannya Sebelum kita melihat hasil panennya seperti apa Saya akan bercerita dulu Berapa modal yang saya keluarkan Di kolam ini selama 6 bulan terakhir ini ya teman teman Nah jadi untuk periode Juli sampai Desember Tahun kemarin ini Karena sekarang sudah tahun baru 2022 Inilah modal yang saya keluarkan Yaitu untuk pelet atau pakan Itu saya menggunakan pelet Galaxy Super Protein 33 sampai 35 persen Harganya 318 ribu yang main 3 ya teman teman Untuk pembesaran disini Dan untuk anakan ikan saya juga menggunakan Pelet main 3 yang saya bibis Dengan menggunakan Molasso dan E4 ya teman teman Kemudian saya menggunakan pelet aktif Protein 13 sampai 15 persen Harga per saknya itu 175 ribu Nah ini masing-masing pelet Saya menggunakan 14 sak Yang GL Super itu totalnya 4.452.000 Dan yang pelet aktif totalnya 2.450.000 rupiah Kalau di total ini untuk harga pelet saja 6.902.000 rupiah Dan kedua pelet ini Kalau dikombinasikan itu Per kilonya menjadi 8.216 ini teman teman Harga pelet per kilonya Kalau ini dikombinasikan gitu Kemudian untuk pembibisan pakan Saya menggunakan E4 dan Molasso E4 di daerah saya harganya 22.000 per botol Dan Molasso itu per botol aqua yang besar itu 11.000 teman teman Nah masing-masing saya menggunakan 6 botol Nah ini totalnya 198.000 Kemudian untuk biaya listriknya Nah di rumah saya itu Listriknya masih 450 watt teman teman Listrik yang jadul Selama pandemi ini Tarif listrik di rumah saya itu Mendapatkan subsidi 50% Jadi bayarnya cuma 50% saja teman teman Nah untuk kemungkinan listriknya itu Habis sekitar 100.000 Dikarenakan saya setiap bulan itu Cuma bayar sekitar 50.000 Kadang 49 kadang 52.000 per bulannya teman teman Jadi selama 6 bulan ini Saya bayar listrik Kurang lebih ini 300.000 rupiah Kemudian saya membeli garam krosok Sebanyak 5 kilo Harga di warung daerah saya itu 10.000 Kemudian untuk penyusutan aset itu Saya anggarkan seperti untuk pompa Atau mesin aerator itu Sebanyak 50.000 per bulannya ya teman teman Jadi ini dikali 6 bulan Jadinya 300.000 Dan untuk bibit Saya membeli indukan sendiri Dari kolam-kolam pembesaran ini Dan bibitnya itu yang saya budidayakan Di sini teman teman Jadi untuk bibitnya gratis Dan total modalnya itu selama 6 bulan 7.710.000 Nah sekarang kita akan deg-degan Karena kita akan melihat hasil panennya Seperti apa teman teman Apakah untuk banyak Atau rugi banyak Atau malah balik modal doang teman teman Nah tapi sebelum lanjutkan untuk video ini Saya mau ngambil ikan dulu Karena hari ini ada pesanan Ada yang beli ikan mas Yang saya tambung di kolam yang sebelah sana teman teman Nanti kita lanjutkan videonya Setelah saya mengambil ikan yang disana Oke Oke Nah oke sekarang kita balik lagi Untuk melanjutkan Melihat hasil panennya ya teman teman Nah ini dia hasil panennya Jadi sebelum kolam ini Saya kuras kemarin itu Saya sudah melakukan penjualan Beberapa kali Dengan sistem saya menjaring ikan Sedikit demi sedikit Dan sudah saya jual Ini yang sudah sold out Atau sold out ya teman teman Ini totalnya Ada 158,1 kilo Kemudian yang saya panen kemarin Itu saya klasifikasikan Menjadi 3 ukuran Yaitu ukuran besar Sedang dan kecil Yang ukuran besar itu Adalah ikan yang ukuran 2-3 ekor per kilonya Yang ukuran sedang 4-5 ekor per kilonya Dan yang kecil itu Yang ukuran 6-7-8 ekor Per kilonya Dan disini juga ada Ikan yang lainnya Seperti ikan gurami Mas dan koi Ini juga saya total Beratnya ada berapa Nah untuk yang ikan yang besar Ukuran 2-3 ekor per kilonya Itu Totalnya 37,5 kilo Kemudian Ikan yang ukuran sedang Ini totalnya 82 kilo Dan ukuran yang kecil 6-7-8 ekor per kilo Ini totalnya Ada 86 kilo Dan untuk ikan yang lainnya Seperti ikan gurami Ikan mas dan ikan koi Itu Totalnya ada 50 kilo Itu saya sendirikan Di kolam yang Di sana Teman-teman Jadi untuk total Seluruhnya panen Dari yang ikan yang sudah dijual Sampai ikan yang saya panen kemarin Di total Semuanya ada 413,6 kilo Teman-teman Ini kalau sudah jadi rupiah Dengan sistem jual ecer Harganya 35 ribu per kilonya Untuk di daerah saya Itu hasilnya 14.476.000 Nah Jadi untuk pendapatan sementara Yang sudah saya jual itu Adalah 158,1 kilo Dan uang yang sudah didapatkan Sebenarnya 5.530.000 Dan ikan yang masih ditampung Nah Yang ada di kolam ini Teman-teman Itu total ikannya Masih ada 255,5 kilo Yang kalau menjadi uang Itu akan menjadi uang Sebanyak 8.942.500 Nah Jadi inilah Total panennya Kalau dirupiahkan Sebesar 14.476.000 Alhamdulillah Nah Nah tetapi Disini Teman-teman Kita sekarang melihat Keuntungannya Berapa ini Setelah dikurangi modalnya Nah ini dia Teman-teman Jadi laba Ini hasil panen Dikurangi modal Nah Ini panennya 14.476.000 Dikurangi modalnya Sebanyak 7.710.000 Jadi Ketemunya 6.766.000 Oh iya teman-teman Ini saya belum kurangi Ongkos Untuk Wira-wiri beli Pakannya ya teman-teman Karena saya beli pakan itu Sedikit demi sedikit Karena mobil kecil saya Cuma muat 8 karung Teman-teman Sedangkan disini Saya membeli Sampai 28 karung Nah untuk FCR nya Dengan Pakan yang saya kombinasi Seperti ini Protein 33-35% Dengan palet Berprotein 13-15% Ini Dengan total Pakan semuanya itu Seberat 840 kg Ini Cuma menjadi Ikan Sebanyak 413.6 kg Teman-teman Jadi untuk FCR nya Itu rumusnya Pakan Dibagi Hasil panen Teman-teman Ini Total pakannya Dan ini Total hasil panennya Itu Sama dengan 2,03 Ini sangat buruk Sekali teman-teman Tapi Alhamdulillah Walaupun Seburuk ini Kita masih dapat Untung sedikit Seperti ini teman-teman Nah mungkin Kedepannya Saya akan Mencoba untuk Merubah Peletnya lagi Teman-teman Nah ini juga Semoga menjadi Pengalaman Dan tentu saja Pelet yang saya gunakan Disini Apabila teman-teman Terapkan di Daerah teman-teman Masing-masing Mungkin hasilnya Juga akan Berbeda Teman-teman Walaupun Peletnya sama Kualitasnya sama Bibitnya sama Tapi kualitas air Di masing-masing daerah Itu pastinya Berbeda Nah FCR 2 Itu artinya Pakan sebanyak 2 kg Itu baru bisa Menghasilkan daging Sebanyak 1 kg Teman-teman Ini sangat buruk Sekali Nah untuk normalnya Itu FCR itu Harusnya Satu lah Paling enggak Jadi Pelet sebanyak 1 kg Itu bisa menghasilkan Daging sebanyak 1 kg Teman-teman Ini yang mempengaruhi Hasil ini juga Banyak sekali Faktornya Seperti kualitas air Kualitas bibit Kualitas pakan Juga teman-teman Dan juga Kedisiplinan kita Dalam memberi makan Ikan Dengan Pelet yang saya gunakan Ini Mungkin di tempat saya Tidak cocok Dan bisa jadi Di tempat teman-teman Juga malah bisa cocok Karena Di sini saya juga Melihat Ikan juga Senang sekali Di kasih makan ini Mau makan semua Nah ini Ikan yang Sekilo isi 2-3 Teman-teman Dan ini Yang Sekilo isi 4-5 Dan yang Di sebelah sini Yang sekilo Isi 6-7-8 Nah jadi Seperti itulah Teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Semoga mendapatkan Inspirasi Dan manfaat Yang lebih baik Kedepannya ya Teman-teman Dan untuk Video selanjutnya Saya akan mengisi ulang Bibit ikan nila Yang akan saya taruh Di kolam pembesaran Itu teman-teman Nah maka dari itu Teman-teman Yang pengen tahu Seperti apa Nanti Untuk penghitungan Ikan Dan penghitungan Peletnya Silahkan teman-teman Subscribe video ini Kita seru-seruan Di channel ini Teman-teman Nah bagi teman-teman Yang pengen tahu Lebih detail Tentang catatan ini Ini juga saya upload Di instagram Agar teman-teman Juga bisa cek Barangkali Catatan saya Ada yang salah Dan juga untuk Menambah pengalaman Bersama ya teman-teman Untuk link media sosial Linknya saya cantupkan Di deskripsi Silahkan di cek ya teman-teman Di follow juga boleh Enggak juga Gak apa-apa Dan untuk kegiatan saya Hari ini Saya juga akan Membeli semen lagi Sebanyak 2 sak Dan juga Siltip Untuk sambungan Paralon-paralon Karena ada yang Bocor sedikit Dan semennya Nanti akan saya gunakan Untuk membuat Jalan disini Agar nanti ketika hujan Tidak becek lagi Teman-teman Nah oke Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa